Kemudian pemirsa guna menjaga kerukunan masyarakat Polresta Balikpapan, Kalimantan Timur menggelar sholat Idul Adha 1445 Hijriah di halaman Mapolresta Balikpapan kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Berlokasi di halaman Mapolresta Balikpapan, Kalimantan Timur sholat Idul Adha dilangsungkan pada Senin pagi dengan suasana penuh hikmat. Ratusan jamaah terlihat memadati halaman Mapolresta Balikpapan untuk mengikuti sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Kapolresta Balikpapan, Kompes Pol Antar Firmanto mengatakan perayaan Idul Adha 1445 Hijriah di wilayah kota Balikpapan sejak malam takbiran hingga pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung aman dan kondusif. Kondisi ini pun diharapkan bisa terus terjaga hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mendatang. Alhamdulillah kita hari ini bisa melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di halaman Mapolresta Balikpapan. Tadi kita sudah laksanakan dari mulai jam setelah tujuh pelaksanaan kemudian dilanjut dengan sholat dan ceramah. Semuanya bisa berjalan lancar. Ini adalah sekali lagi komitmen kita kepolisian Republik Indonesia yang selalu berada di tengah-tenah masyarakat. Tentawan kami sejak bergulirnya komendan takbir di wilayah kota Balikpapan, Alhamdulillah situasinya aman dan kondusif dan mudah-mudahan ini terus berlanjut juga sampai nanti kegiatan konsultasi politik yang akan ke depan kita laksanakan yaitu kegiatan Pilkada, Gubernur, dan wali kota. Selain itu, Polresta Balikpapan juga turut melakukan penyembelihan hewan kurban yang terdiri dari 14 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Rencananya, daging kurban akan langsung dibagikan ke ratusan masyarakat kurang mampu yang ada di kota Balikpapan secara dor-tok dor. Buat Iqbal, Balikpapan, Kalimantan Timur, BTV